selain Lesti Kejora, tiga artis ini pernah kesenggol gosip hamil di luar nikah belakangan ini ramai berita mengenai kehamilan di luar nikah pasangan pengantin baru Lesti Kejora dan Rizky Bilar beredar gosip dan tudingan bahwa Lesti Kejora diduga telah mengandung janin sebelum resmi menikah dengan Rizky Bilar pada Kamis 19 Agustus di Hotel Intercontinental Jakarta kabar mengenai Lesti telah berbadan dua ramai di media sosial seiring dengan sejumlah foto-foto yang memperlihatkan perut buncit sang pedang dud tak hanya Lesti Kejora, sejumlah artis Indonesia juga pernah tersandung gosip hamil di luar mulai dari Nadia Rahayu, Audia Marisa, dan Saskia Goteng menikah pada 11 September 2020 silam tak lama setelah itu pasangan yang tengah menikmati peran baru sebagai suami istri ini pun memberikan kabar bahagia mereka mengumumkan tengah menanti buah hati kabar bahagia tersebut harus tercemar karena ada tuduhan netizen mengenai Audia Marisa sudah lebih dulu hamil sebelum resmi menikah tak tinggal diam, Audia pun langsung membantah tudingan tidak berdasar tersebut setelah Audia, sang dokter kandungan juga turut membeberkan klarifikasi penjelasan dari Thomas Cahyadi mengungkapkan bahwa Audia sedang masa subur saat menikah ia juga meminta netizen agar lebih memahami ini soal siklus menstruasi Hai Mbak, kebetulan aku dokter yang USG Mbak Audi pas lagi hari H pernikahan lagi masa suburnya jadi ya 2-3 minggu setelahnya positif usia hamilnya dihitung 4-5 minggu Mbak bukan usia 2-3 minggu tulis Thomas di kolom komentar jadi begitu ibu telat head dari hari H aja kalau tes spek positif udah dianggap usia 4 minggu bu 1 bulan kalau telat 1 minggu dari head itu usianya 5 minggu Audi pun sangat berterima kasih dengan penjelasan sang dokter dia mengaku tidak marah dengan gosip hamil duluan Nadia Mustika sejak menikah dengan Rizky Adakademi Nadia Mustika terus diterpa gosip miring gosip perceraian dan tudingan telah berbadan dua sebelum menikah merupakan yang paling ramai diberitakan banyak media Nadia Mustika tampaknya tampil pusing dengan liarnya kabar tak sedap mengenai dirinya Nadia lebih fokus merawat sang janin dan akhirnya melahirkan pada 13 April 2021 lalu proses kelahiran bayi Nadia Puan tak mudah karena dirinya kali itu dalam kondisi positif Covid-19 beruntung Nadia dapat melahirkan sang buah hati dengan berat 2,95 kg dan panjang badan 51 cm secara lancar Nadia dan Rizky Adakademi kembali menggelar pernikahan untuk kali kedua di Medan Sumatera Utara hal tersebut dibenarkan oleh Rizky Adakademi lewat video pada acara insert 18 tahun anniversary karena dinobatkan sebagai love to hate celebrity Dalam kesempatan itu pula melalui laman Instagram milik Saskia Alhamdulillah berjalan dengan lancar acaranya Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membantu jalannya acara tulisnya Sayangnya dalam momen kebahagiaan itu masih ada netizen yang nyinyeran dengan bertanya soal usia kehamilan Saskia yang sudah mencapai usia 7 bulan sehingga beredar gosip sang pedangdut sudah berbadan 2 sebelum resmi menikah pada 22 April 2020 Menanggapi sindiran netizen, si Rajudin, suami Saskia memberikan penjelasan mengenai acara 7 bulan yang baru saja dilakukannya Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa sebenarnya usia kandungan sang istri baru mencapai 7 bulan di bulan depan Sebenarnya bulan depan tapi karena orang tua saya sedang ada di Jakarta Makanya kita percepat acaranya Sekalian 7 bulanan, sengaja enggak kita undang teman-teman, wartawan Nanti dokumentasinya kita usulkan bulan depan Biar enggak ada opini macam-macam Semua saya serahkan ke istri Saya kasih kebebasan Saya ikut aja, ujar si Rajudin Kita pilih tanggal 7 Kebetulan pas ada mama Perkiraan kelahiran akhir tahun atau kalau enggak awal tahun di Jakarta persalinannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!